Waspada dan periksalah kelayakan kendaraan Anda sebelum mengembudikan kendaraan di jalan tol. Sebuah kecelakaan terjadi di jalan tol Surabaya Gempol saat band depan kendaraan bus pecah, sehingga kendaraan tidak bisa dikendalikan, sehingga bus masuk ke jalur berlawanan. Bus Andugera Utama melaju kencang di jalan tol Surabaya Gempol hari Selasa kemarin. Sesaat kemudian, tiba-tiba bus kegelangan kendali menabrak median jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Nyaris terjadi kecelakaan dan beruntung sebuah mobil mampu menghindar meski harus keluar jalan tol. Kecelakaan ini terjadi di jalan tol Surabaya Gempol kelima 759-400 arah porong menuju Surabaya. Bandan bus menutup jalan hingga membuat arus lalu lintas macet. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan penjual kecelakaan karena band kanan bus pecah, sehingga superbus tak bisa mengendalikan kendaraan. Di sebelah kanan kendaraan bus tersebut mengalami pecah ban sepatnya di KM 79-400. Jadi di sekitar KM tersebut mengalami pecah ban sehingga kendaraan oleng ke kanan melompat atau melewati pembatas jalan median jalan berupa besi menuju jalur sebaliknya atau jalur dari arah Surabaya menuju Propolino. 25 penumpang yang dianggut busa kecelakaan terjadi tidak mengalami luka-luka. Sementara superbus Mugeno diperiksa di Juli Laka setelantas Floresta, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, AENews melaporkan. Terima kasih telah menonton!